Kebakaran lahan terjadi di Kompleks Pertokohan Niaga Semesta Kota Merauke, Sabtu Siang. Penyebab kebakaran diduga secara sengaja untuk kepentingan pembangunan kompleks perumahan. Dua unit mobil pemadam kebakaran Pemkap Merauke bersama masyarakat berusaha keras melokalisir api agar tidak merembet kebangunan ruko sekitarnya. Kencangnya angin ditambah pekatnya asap kebakaran membuat proses pemadaman kebakaran lahan menjadi sulit. Setelah berjuang sekitar 30 menit lebih, kebakaran lahan dapat dipadamkan. Menurut warga sekitar, kejadian kebakaran lahan ini sering terjadi terutama pada saat musim panas dan air yang sulit. Kejadian kayak gini sudah sering terjadi nggak Pak? Sementara Polsek Merauke langsung melakukan pemeriksaan usai kejadian. Penyebab kebakaran pasti masih dalam penyelidikan, namun diduga penyebab api akibat secara sengaja untuk pembersihan lahan guna pembangunan kompleks perumahan. Hasil pantauan satelit di situs BMKG, jumlah titik api di Kabupaten Merauke mencapai 5 buah.